Masih bersama kami pemirsa di kabar Kepri, Gubernur Kepri serahkan DPA tahun 2021 dan meminta Kepala OPD Kepri untuk mempercepat proses administrasi di tingkat OPD. Gubernur Kepri Sdianto tidak ingin lagi terjadi penumpukan sehingga menyebabkan terhambat ya pembangunan. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Istianto, Kamis 7 Januari 2021 menyerahkan daftar pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau di gedung daerah Tanjung Pinang. Dalam penyerahan DPA SKPD ini, Istianto menekankan kepada Kepala OPD agar mempercepat proses administrasi di tingkat OPD seperti penunjukan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran. Istianto meminta Kepala OPD mempercepat proses pengadaan barang dan jasa kemudian pelelangan melalui layanan pengadaan serta elektronik. Hal ini karena ia tidak ingin adanya penumpukan anggaran pada akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Istianto menegaskan OPD untuk dapat segera cepat menyerap anggaran agar tidak terjadi lagi penumpukan yang menyebabkan proses pembangunan terhambat. Selanjutnya, Istianto menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021, secara garis besar akan berfokus kepada empat hal, yaitu penanganan kesehatan terhadap pandemi COVID-19, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, Istianto menekankan anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan. Selanjutnya, tahun ini pemerintah daerah juga berfokus pada perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Selain itu, pihaknya juga berfokus untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan cara memberikan dukungan bantuan modal awal terhadap usaha mikro kecil dan menengah dan dunia usaha. Selanjutnya, Istianto menyampaikan pihaknya akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Total anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 mencapai Rp3,986 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp29 miliar atau naik 0,74 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2020 yang sebesar Rp3,957 triliun. Istianto berharap meningkatnya APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 ini dapat didukung oleh sistem birokrasi dan administrasi yang sistematis, rapi, dan akuntabel. Percepatan dukungan administrasi pelaksanaan pembangunan ini diharapkan dapat dilaksanakan di tingkat OPD. Ismail TV Kepri dari Provinsi Kepri mengabarkan.